Intro Halo sahabat rumah belajar, Om Swastiastu Salam Nangun Satkerti Lokkebali Melalui pola pembangunan semesta berentana menuju Bali, era baru Anak-anak bertemu kembali dalam pelajaran biologi kelas 11 dengan materi dampak narkoba terhadap sistem koordinasi Silahkan kalian simak video berikut ini Bandar narkoba yang memberikan perlawanan ini akhirnya tewas di tempat akibat timah panas yang bersarang di tubuhnya Polisi juga menyita barang bukti berupa sabu sebanyak 2 kg dari tangan bandar Sebelumnya bandar narkoba sudah menjual 50 kg sabu di Medan Narkoba jenis sabu ini didapat dari Malaysia dan dijual dengan cara transaksi dari hotel ke hotel Pesengah Ayuk ini merupakan salah satu pimpinan dari sebuah kelompok jenis narkotika yang ada di Kota Medan Dia berasal dari Aceh tetapi juga tinggal di Bogor Nah ketika datang ke Kota Medan kembali dengan maksud dan tujuan untuk mengecek situasi perdagangan narkotika yang ada disini dan sekaligus juga membawa kurang lebih sekitar 50 kg dan dari 50 kg tersebut sebagian besar sudah terjual dan hanya tinggal tersisa 2 kg yang kita tangkap pada tadi malam Setelah kalian menyimak video tadi apa yang kalian ketahui tentang narkoba bagaimana dampak narkoba terhadap sistem koordinasi dan bagaimana kiat-kiat yang kita ambil untuk menghindari narkoba tersebut Untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan berikut ini Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang yang jika dikonsumsi akan mempengaruhi sistem sarap pusat sehingga dapat mengubah perasaan dan cara berpikir orang yang menggunakannya Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Narkotika adalah sat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan misalnya opium, morfin, dan ganja Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Psikotropika adalah sat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh seleksi pada susunan sarap pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku misalnya ampetamin, ekstasi, sabu-sabu Obat-obatan terlarang atau bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semisintesis maupun sintesis yang dapat dipakai sebagai peganti morfin atau kokain yang dapat mengganggu sistem sarap pusat misalnya alkohol, kafein, nikotin Berdasarkan sifat pengaruhnya, narkoba dibagi menjadi tiga golongan antara lain, satu, golongan stimulan Golongan stimulan dapat merangsang sistem sarap pusat dan dapat menyebabkan organ tubuh, jantung, dan otak bekerja lebih cepat sehingga mengakibatkan penggunanya lebih bertenaga serta cenderung lebih senang dan gembira untuk sementara waktu misalnya ampetamin, ekstasi, kokain, kafein, dan alkohol Dua, golongan depresan Golongan depresan menekan atau mengurangi kerja sistem sarap sehingga menurunkan aktivitas pemakainya menjadi lambat atau tertidur misalnya opiat, barbiturat, dan ganja Tiga, golongan halusinogen Golongan halusinogen bersifat mengacaukan sistem sarap pusat memberikan pengaruh halusinasi yang berlebihan dan lama-kelamaan membuat perasaan khawatir yang berlebihan atau paranoid misalnya ganja, ekstasi, magic musrom, piot, meskalin, dan LSD Dampak buruk penyalahgunaan narkoba Satu, gangguan fisik Toleransi tubuh dalam pemakaian jangka panjang jumlah sat yang sama tidak mampu menghasilkan rasa atau akibat yang sama Gejala pemberhentian pemakaian obat adalah rasa sakit di sekujur tubuh mempercepat atau memperlambat denyut nadi, jantung, dan paru-paru yang dapat menyebabkan kematian Dua, gangguan psikologis Gangguan psikologis dapat mengakibatkan kemampuan berpikir rasional menurun drastis ketergantungan psikologis, gangguan mental, dan emosional Tiga, dampak ekonomi Dampak ekonomi disini terlihat dari membutuhkan uang yang sangat besar untuk memenuhi ketergantungan terhadap obat-obatan Negara dan masyarakat dirugikan dalam berbagai aspek seperti keamanan, biaya kesehatan, dan kesempatan pendidikan Empat, dampak sosial Dampak sosial dapat dilihat dari rusaknya hubungan kekeluargaan dan pertemanan berpengaruh pada kesehatan masyarakat, misalnya penularan HIP, hepatitis B, tuberkulosis, operdosis, dan kematian Kiat-kiat menghindari penyalahgunaan narkoba Satu, tidak mencoba-coba menggunakan obat-obatan terlarang Dua, meyakinkan diri tidak membutuhkan narkoba dalam menghadapi persoalan hidup Tiga, membatasi pergaulan dengan kelompok penggunaan narkoba Untuk tugas mandiri, buatlah sebuah poster tentang dampak penggunaan narkoba Sekian materi kita hari ini Terima kasih sudah menyimak dengan baik Om, Santi, 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 Om Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.